Terima kasih Terima kasih Biar saya dan keluarga saya bisa bersiaran Pak Haji bukan sanak, bukan keluarga Tapi kenapa Pak Haji mau memindahkannya makam itu? Mana sih gak pulang-pulang? Mas Kamu setiap hari pulang malam Kamu gak pernah pahami perasaan istri Dengar mas Berapapun perempuan kamu gaurin Berapapun perempuan kamu tidurin Kamu gak akan berpunyai anak Karena kamu sendiri yang mandun Bok, kopi mok Mas Saya tuh ngomong sama kamu Taruh aja disitu roh Kamu seharusnya punya pikiran sehat Kamu pereksaknya ke dokter Saya tuh perempuan normal mas Setiap hari setiap hari saya selalu tidur sendirian Hah Kau pikir saya tuh apa? Halo? Dan saya selalu membayangkan Kamu tidur dengan perempuan lain Kamu pikir saya apa? Kamu pikir saya apa? Sampai kenapa sikap kamu begini ha? Iya siapa lagi? Enggak Dengar mas Memangnya kamu saja bisa selingkuh ha? Kamu saja bisa keliru malam Lihat Saya akan balas perbuatan kamu Terlaluan Besok Kuntoro! Masa sih? Antas saya pergi Tapi bu Ini perintah Kuntoro Antas saya pergi Baik bu Awas ke Besok boleh Ayo Jadi kapan? Maap bu Kita mau kemana bu? Maap bu Kita mau kemana? Gun Tolong menteri disini Jangan bu Disini kan sepi sekali bu Saya bilang kamu berhenti disini Nanti kalau ada apa-apa Pokoknya berhenti disini Berhenti stop Tentara Tentara Aduh bu Jangan bu Jangan bu Bu Sini ku Tentara Jangan bu Ini tepatnya sepi sekali bu 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 Saat hatiku Tingin minggu ku Mencari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Terima kasih. 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 aja dari sini, ganggu orang belanja aja sih. Saya nggak akan pergi Bu, sebelum Ibu mengizinkan saya untuk ngutang lagi. Kamu tuh mau ngutang apa lagi sih? Obat, gula, kopi sama beras Bu. Hah? Banyak amat. Hei Masito, denger ya, kalau mau ngutang boleh, tapi cuma satu macem, kalau sebanyak itu sih, mendingan kamu berdiri aja terus di situ. Emangnya saya pikirin. Aduh, harus satu macem, padahal aku juga butuh sekali obat buat Dini. Kalau aku pilih obat, pasti suamiku akan marah sekali. Ayo ngomong, mau ngutang apa lagi? Anu Bu, gula kopi Bu. Yaudah, nanti saya ambilin. Mas, bangun Mas. Mas, nanti kopinya keburu dingin. Eh, bikin kopi aja lama banget. Maaf Mas. Ngapain kamu di situ? Anu Mas. Mas, saya, saya sudah memutuskan. Saya mau menemuin bos Mas. Tapi aku nggak maksa lho. Iya, Mas. Bagi saya, yang penting Mas bisa kembali kerja. Karena utang kita sudah banyak, Mas. Kontrakan belum dibayar. Buku anak-anak juga belum. Apalagi ditambah sekarang, Dini sudah sakit. Kamu benar-benar siap. Ibu, kok ibu nangis? Gak apa-apa, sayang. Kamu jaga adik kamu, ya. Ibu sama bapak mau kerja dulu. Malam-malam begini. Eh, mau berangkat nggak sih? Kamu belum ganti baju kamu? Saya udah ganti baju, Mas. Ini baju yang saya pakai. Eh, Tolol. Kamu mau pergi ke masjid apa? Kita ini mau pergi ke hotel. Udah sana ganti baju yang bagus dan seksi. Mas, baju saya ini modelnya semuanya kayak begini. Ada seorang udik kamu. Mas, udah cukup, Mas. Saya nggak bisa pakai parfum, Mas. Ayo, jalan, sekarang. Bu, Dina mohon, Bu. Ibu, jangan pergi, Bu. Bu, Dina mohon, Bu. Ibu, jangan pergi, Bu. Sayang, ibu janji hanya malam ini saja. Ibu janji, sayang. Jangan pergi, Bu. Dina mohon, Bu. Udah, ayo. Ayo. Ibu. Ibu. Saya sudah berbaik hati, kan, Bu. Dan saya cuma minta ke pesan dari ibu. Ibu memperpanjang rumah ini atau tidak? Pasti dia mengutang lagi, tuh. Bu, ada surat dari ibu guru. Katanya soal buku pakel. Bu, apa? Pandanya soal buku pakel. Apa? Uh-hoo. Apa, apa? Apa, apa? 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 Apa itu? Apa, apa? Apa? Aku sudah Hilaf menggauli istri bapak dan bapak sakit hati sehingga sekarang bapak mau menggauli saya. Hilaf, jadi artinya kamu mau memaafkan suamimu? Iya, Pak. Allah saja maha pengampu. Apalagi kita, Pak. Kamu bicara Allah di tempat seperti ini? Apa nggak salah? Nggak, Pak. Allah itu ada di mana-mana, Pak. Ada di langit dan ada di bumi. Ada di tempat yang bersih, sekalipun di tempat yang kotor, Pak. Tadi kamu diam. Sekarang tiba-tiba bicara kamu lancar betul. Tadi, tadi saya sedikit gerugi, Pak. Tapi sekarang, setelah saya menyebut nama Allah, hati saya semakin tenang, Pak. Saya tahu, Pak. Kalau malam ini, Allah akan memberikan saya dosa yang besar karena saya akan melakukan hal yang dilarang olehnya. Karena itu dari tadi, saya tidak pernah berhenti memohon ampun, Pak. Kamu tahu dosa. Tapi kenapa kamu kesini juga? Kebutuhan hidup kami begitu banyak, Pak. Apalagi anak kami sekarang sedang sakit. Saya rela, Pak. Saya rela menanggung semua dosa suami saya. Mungkin ini adalah pengabdian saya sebagai istrinya, Pak. Silakan lakukan, Pak. Lakukan sekarang, Pak. Suami saya sudah lama menunggu di bawah. Lakukan, Pak. Semoga Allah mengampuni semua dosa saya. Bapak menyebut istighfar, Pak. Ya. Saya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba, maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya dengan wanita semulia kamu. Terima kasih. Terima kasih kamu sudah menyadarkan saya. Terima kasih, Pak. Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah melindungi kami dari perbuatan yang terhina ini, Ya Allah. Terima kasih kau lindungi aku, Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah beliau menjadi orang yang selalu kau ridoi. Engkau bergaya, Ya Allah. Ya, masuk. Maaf, Pak. Tadi saya disuruh repreksionis, suruh datang ke kamar Bapak. Ya, enggak apa-apa. Kuntoro, istrimu ternyata benar-benar wanita yang istimewa. Kamu tahu kan? Aku sudah bertemu dengan puluhan wanita. Engkau ada yang sehebat istrimu. Bapak bisa aja. Kurang ajar. Kalian memang keparat. Awas. Tunggu pembalasan. Kuntoro, mulai besok kamu boleh kerja lagi. Sudah, jangan pikirkan yang enggak-enggak. Yang sudah, sudah lah. Berhasil, Pak. Nah, sekarang kamu ngantar istrimu pakai mobilku. Baik, Pak. Aku betul-betul iri sama kamu, Kuntoro. Istrimu benar-benar wanita yang istimewa. Aku malah belajar banyak dari dia. Bapak terlalu banyak menyenyung saya, Pak. Hentikan kanjolamu, Subrayo. Aku cicik mendengarnya. Nah, sekarang kalian pulanglah. Aku enggak mau istrimu nanti kecapekan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuntoro! Rupanya bosmu sangat menyukai permainan istrimu. Dia menyanjung terus. Dan istrimu waktu disanjung. Cengengesan kayak pelacur jalanan. Kamu harus balas sakit hati kamu, Kuntoro. Mas, kita harus bersyukur kepada Allah, Mas. Karena apapun yang kita takutkan ternyata tidak terjadi. Dan Allah juga sudah melindungi saya, kehormatan saya sebagai seorang istri, Mas. Selain itu juga, Mas. Allah sudah memberikan hidayah kepada Pak Suprayogo. Karena beliau mau mendekatkan diri kepada Allah, Mas. Eh, kamu pikir aku percaya? Mas, demi Allah, Mas. Saya tidak melakukan apapun dengan Pak Suprayogo. Eh, saya tahu siapa Suprayogo itu. Dia itu bajingan! Astagfirullahaladzim. Mas, Pak Suprayogo itu orang yang baik, Mas. Ini buktinya, Mas. Saya diberikan uang 500 ribu. Ini untuk biaya pengobatan, Dini. Kalau pelayanan kamu bagus, kamu pasti dikasih duit. Yan! Hebat kamu bisa ngimbangin seorang maniak. Sek! Sekarang mana uang haram? Uang haram? Iya! Uang haram! Astagfirullahaladzim. Jangan, Mas. Ini untuk biaya pengobatannya, Dini. Sini uangnya! Semuanya itu kamu! Mas, saya mohon. Mana? Tak! Mas! Aku akan puas! Turun! Jangan banyak ngomong kamu, Mas! Mas, saya takut, Mas! Jangan tinggalin saya, Mas! Diam, Kamu! Mas! Terima kasih. 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 Anak saya juga sekarang sedang sakit, Pak. Astagfirullahaladzim. Yang tabah ya, Bu. Suami ibu ada di rumah sakit. Masya Allah. Kenapa? Kenapa? Kenapa suami saya, Pak? Kuntoro kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Mas Kuntoro. Anak dan istrimu datang. Aku yang membawa mereka yang membawa ke sini. Aku yang membawa mereka ke sini. Di mataku Istrimu adalah wanita yang sangat mulia Dia sudah menyadarkan aku Atas dosa-dosaku yang lalu Istrimu adalah seorang wanita yang sangat istimewa Dia rela melakukan apa saja Untuk membahagiakanmu Andi ini mana? Dia sedang di ruang rawat, Mas Ini sakit Semua biaya perawatannya ditanggung oleh Mas Parayoko Mas Hito Aku minta maaf ya Karena selama ini aku sudah Sudah membuat kamu susah Maafin Bapak ya Karena selama ini Bapak Udah nyakitin kamu Gak sayang sama kamu Kamu jaga ibu ya Nurun sama ibu ya Jangan nakal ya sayang Mas Udah Mas Mas gak usah ngomong apa-apa Saya sama anak-anak selalu maafin Mas Apapun keadaan Mas Saya ikhlas menerimanya Mas Mas Hito Titip anak kita ya Jaga mereka ya Andina Jaga adik ya Nurun sama ibu ya sayang Mas 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.